Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insecember Berikut ini adalah pembahasan Untuk materi SMA trigonometri Saya harap kalian sudah Melihat Tayangannya tadi di TVRI Hari ini membahas tentang Sudut istimewa Untuk SMA trigonometri Disini menjelaskan bahwa Trigonometri sebenarnya adalah perbandingan Dan kita punya mantra Sindemi Kosami Tandesa Ini persis seperti video saya sebelumnya Trigonometri Ada Sindemi Kosami Tandesa Terus kita sudah belajar Terus kita juga sudah belajar dengan Cara menghafal cara cepat Dari sudut istimewa Caranya seperti ini Linknya ada di bawah Untuk playlist Materi ini Kita kembali pada ini Kita swipe sedikit Disini adalah Proses penghitungannya Disini ada Sudut istimewa itu Sudah 0 derajat 30 derajat 45 60 Atau 90 derajat Disini dinyatakan dalam radian juga Bagaimana konversinya Di video tadi juga ada Prosesnya Terus ini adalah Sudut-sudut istimewa itu Terus ini adalah Perbandingan Trigonometri Ada Sindemi Kosami Tandesa Terus kemudian Disini diterangkan juga Ada Apa Contoh-contoh soal Terus Apa Cara penyelesaiannya Pembuktian Kos 45 Itu Nilainya segitu Asalnya dari mana Itu dibuktikan Kalau cara menghafalkan cepatnya Sudah ada Kita akan mengerjakan ini Sisi pertanyaannya Jadi pertanyaannya ini Sudah saya pindah ke sini Untuk kita kerjakan Sekarang Perhatikan segitiga ABC Siku-siku Siku-sikunya adalah di B Disini ada tanda Ini adalah tanda siku-siku Siku-siku itu 90 derajat Tentukan panjang sisi AB Kita ingin tahu panjang sisi AB Kalau terhadap sudut ini Terhadap sudut ini Ini posisinya di samping Samping Disini adalah depan Disini adalah miring Ya Kalau nyari yang samping Kita kasih kos Cari pakai kos Ya Kos dari 30 Kos sami Samping per miring Sampingnya adalah yang ditanyakan Sisi AB-nya Miringnya Adalah 16 Ya miringnya adalah ini 16 16 Kos sami Samping per miring Maka Kos 30 Ya AB Nanti adalah Ini 16 Kita pindah ruas kesini ya Ya Jadi 16 Kos 30 Sama dengan AB Maka AB Adalah 16 Dikali kos 30 Ya kos 30 itu berapa Kos 30 itu adalah 1 per 2 Akar 3 Nah Cara menghafalkannya ada di video saya sebelumnya Ya 16 kali setengah adalah 8 Jadi jawabannya adalah 8 akar 3 Terus kemudian kita sekarang akan menjawab yang B Kita diminta untuk yang BC Kalau ini kos ini pakai sin Sin demi ya Jadi sin 30 sama dengan demi Depannya adalah BC Ya Miringnya adalah 16 ini Maka BC dengan cara yang sama dengan tadi Adalah 16 sin 30 Ya berarti 16 sin 30 adalah setengah Ya sama dengan 8 Satuannya apa? Disini cm Disini juga masing-masing cm Karena ini adalah satuan panjang Ya Kita Lanjutkan kembali Menonton videonya Ya Kita swipe aja langsung Ini iklannya Nah ini adalah contoh soal Ya Diketahui Sekitiga BC Siku-siku di titik B Ya Dengan AP 3 cm Ya Nah Hitunglah panjang sisi lain Kalau ini 20 derajat Kalau Bukan sudut istimewa Kita pakai kalkulator Ya Disini Bukan 20 derajat Bukan sudut istimewa Kalau bukan sudut istimewa Caranya sama Hanya saja disini Kita pakai kalkulator Nanti Ya atau pakai tabel Tapi Rasanya kalian punya HP Tuh Punya komputer Jadi Cara pakai tabel Sudah Jadul ya Sudah enggak efektif lagi Tapi kalian harus tetap bisa ya Bagaimana cara baca tabel Ya Diketahui Sekitiga ABC Siku-siku di B ABC Siku-siku di B Ya Kemudian B BC 6 cm Kemudian AC 10 cm Ya ini Kalau gini Kita pakai Apa Triple petagoras ya Ini 10 6 pasti ini 8 Jadi Disini Enggak harus Pakai Apa Tetapi yang ditanyakan apa Sin A Sin A demi Langsung aja Depan 10 bagi 6 Ya Jadi Enggak usah-usah-usah Ngapain Kalau ditanya kos Baru kita AB nya kita cari Ya Kemudian ini adalah Ya Contoh lain Berikutnya Kita masuk ke Soal berikutnya Nah Disini Hai kawan Aku berhasil menerbangkan Layang-layangku Dengan ketinggian 10 meter Dari atas Permukaan tanah Berarti disini 10 meter Dari atas Permukaan tanah Padahal dia Berpijak 1,5 meter Permukaan tanahnya Tempat dia berpijak Ya Ya Berarti disini Permuka Ini dari sini Kesini 10 meter 10 Meter Ya Sejujukah kamu Dengan pernyataan tersebut Jelaskan alasanmu Apakah Benar Nah Kita lihat Disini Satu setengah Disini Satu setengah Terus kita akan Hitung yang biru Yang biru Ini adalah Tinggi biru Tinggi biru Anggap saja T Ya Kita Yang diketahui Samping Padahal yang ditanyakan Depan Pakai sin Sin demi Sin 30 Adalah demi Depannya adalah T Miringnya adalah 15 Maka T Sama dengan 15 Sin 30 Maka T Sama dengan 15 Sin 30 Adalah setengah Ya Kalau setengah Dikali 15 Adalah 7,5 meter Ya Sekarang Ini 7,5 meter 7,5 meter Ketinggian totalnya Berapa H nya Coba kita hitung H nya Apa benar Sama dengan Yang merah itu Tadi Saya pakai merah Sama dengan 7,5 Ditambah 1,5 5 Tambah 5 Adalah 0 Nyimpan 1 1 tambah 7 8 8 tambah 1 9 9,0 Meter Ternyata Tidak Benar Ya Disini Cuman 7,5 Ya Cuman 7,5 Padahal Dia bilang 10 Meter Berarti Salah Ya Yang benar Tingginya Adalah Jadi Pernyataan Tersebut Salah Jadi Pernyataan Tersebut Salah Yang benar Adalah Yang benar Adalah Nah Ini adalah 9 meter 9 Meter Nah ini jawabannya Benar ya Jadi Disini Pakai Sin Ya Pakai Sin Karena Yang ditanyakan Depan Yang diketahui Adalah Miring Dan Sin 30 Adalah Setengah Setengah Kali 15 7,5 7,5 Tambah Ketinggian Anaknya Ya Nah Ini Cuman 9 Oke Ini Adalah Pembahasan Dari Soal Yang ada Di Televisi Terus Di Televisi Juga Ada bonus Tadi Saya Lihatnya Ada bonus Bagaimana Trigonometri Dikunakan Untuk Menghitung Jarak Antara Bumi Ke Matahari Oke Kita Akan Ketemu Lagi Pada Video Apa Video Yang Lain Ya Kesempatan Yang Lain Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh